Di tengah pandemi COVID-19 ini, banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan terlebih para artis peran yang mandek dari bermain film. Namun, adanya virus pandemi ini tak membuat seorang Ibnu Jamil kehilangan akal dan banting sir untuk berjualan mie ayam. Dikutip dari tribunnews.com, untuk sementara Ibnu Jamil juga mengikuti imbawan pemerintah agar tidak keluar rumah atau stay at home. Ibnu Jamil mengaku bahwa dirinya sudah banyak kehilangan aktivitas yang biasanya dilakukannya saat normal. Saat diwawancara secara virtual pada hari Jumat 8 Mei 2020, Ibnu mengaku bahwa dirinya ingin tetap produktif meski adanya wabah virus corona ini. Tak ingin terpaku dengan situasi saat ini, akhirnya Ibnu Jamil memutuskan untuk membuka usaha makanan. Ibnu mengakui, ia mempunyai teman yang hobinya sama yakni tentang kuliner. Pada suatu hari, keduanya mencetuskan untuk berdagang mie ayam terlebih makanan tersebut merupakan favorit Ibnu dan juga rekannya itu. Ibnu juga mengakui bahwa proyek tersebut merupakan proyek Roro Jongrang yang dibuka secara dadakan. Namun, usaha itu diakui, Ibnu, harus dilakukan agar perekonomiannya tetap stabil. Sebelumnya, Ibnu Jamil mengatakan bahwa banyak pekerjaannya yang ditunda sampai dibatalkan. Pekerjaan yang ditunda diantaranya adalah pekerjaan ke luar negeri hingga proyek film karena dampak pandemi COVID-19. Terima kasih.